Hai guys, Assalamualaikum, nah kali ini saya akan memberikan sebuah cara membuat hand sanitizer dengan sangat mudah Yang pasti aman sesuai yang ada di web resmi WHO Sekarang tuh banyak banget di youtube tentang tutorial ini ya guys Tapi dari kebanyakan tutorialnya itu membutuhkan waktu yang lumayan banyak Dan membutuhkan bahan yang memang saat ini cukup sulit didapatkan Kalaupun ada harganya juga lumayan Seperti gliserol, aloe vera, dan temen-temennya guys Oh iya guys, jangan lupa botol yang akan digunakan harus bersih dan steril ya guys Sebelum digunakan, jika kotor kita cuci dulu dengan deterjen Lalu kita bersihkan dengan alkohol 70% dan dikeringkan Atau bisa juga menggunakan air panas lalu dikeringkan juga Oke sebelum lanjut, kita cari dulu di browser takaran yang pas untuk membuat sebuah hand sanitizer yang efektif Dan disini kalian bisa lihat di webnya alodokter Kalau syarat membuat hand sanitizer itu membutuhkan kadar alkohol minimal 60% Dan ini menurut WHO ya guys Nah maksudnya minimal 60% itu adalah kadar alkohol yang sudah menjadi hand sanitizer Jadi misalkan hand sanitizer dalam satu botol ini Kadar alkoholnya harus di atas 60% Itu sudah termasuk campuran pelembabnya Jadi kalau kita menggunakan alkohol 60% itu gak boleh ada campuran lainnya Soalnya nanti kadar alkoholnya itu bisa berkurang ya guys Jadi bukan 60% lagi karena ada campuran pelembab Nah guys ini saya sudah mendapatkan alkohol 70% Saya kemarin beli itu harganya Rp10.000 di apotek dekat rumah saya guys Oke jika botol sudah bersih dan steril kita langsung buka alkoholnya Oke kita buka tutupnya Buka tutup botolnya Lalu tinggal dimasukkan saja alkoholnya Hati-hati jangan sampai tumpah-tumpah ya guys Soalnya alkohol itu cairan yang mudah terbakar Oke terus kita masukkan sampai penuh Disini saya tampak menggunakan pelembab ya guys Soalnya 60-70% itu menurut saya masih tidak terlalu membuat tangan kering Karena pelembab fungsinya memang untuk kenyamanan saja Tapi kalau khasiatnya ya tetap sama guys Terlebih juga harganya sangat terjangkau karena memang tanpa memerlukan pelembab Kalau kalian gak mau pakai pelembab seperti yang saya buat sekarang Kadar alkoholnya maksimal 70% ya guys Kalau yang di atas 70% dipakainya itu kurang nyaman kalau tanpa pelembab Buat apa kalau kurang nyaman tapi harga dan khasiatnya sama Nah kita coba Agak sedikit lengket tapi enak guys Tidak terlalu membuat tangan kering Oke guys hand sanitizer sudah jadi Tanpa ribet khasiat sama Bahan murah dicari dan yang pasti murah guys Saya harap kalian tahu hand sanitizer apapun Setelah dipakai di tangan kita Kita harus menunggu dulu sampai kira-kira 20 detik Sampai tangan benar-benar kering dulu Karena selain alkoholnya tidak baik untuk kesehatan jika tertelan Juga agar virus dan bakteri benar-benar tidur atau mati Oke itu saja video kita kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya Daaah Sampai ketemu lagi di video saya